Sebuah bukti baru menunjukkan perusahaan kelapa sawit di Papua melakukan pembukaan lahan, meski izinnya sudah dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Januari Silam. Video berikut adalah bukti operasi pembukaan lahan di lokasi PT Permata Nusa Mandiri di daerah Distrik Nimbokrang, Kebupaten Jayapura, Papua. Diduga aktivitas penebangan hutan ini dilakukan guna pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit. Kita sedang akan ke lokasi yang sudah dibabat habis hutannya oleh PT Permata Nusa Mandiri. Kita akan saksikan bersama bagaimana perusahaan PT Permata Nusa Mandiri tidak mengindahkan sama sekali PT Permata Nusa Mandiri sudah dicabut izin pelepasan kawasan hutannya oleh Presiden Jokowi pada awal tahun ini dan sudah ditetapkan oleh BKPM pencabutan izinnya, namun dia tetap membuka lahan ini. Kalau izinnya sudah dicabut sama pemerintah tapi masih nekat merusak hutan, kira-kira melanggar hukum nggak ya? Terima kasih sudah menonton!